Bismillahirrahmanirrahim Kalau berdoa Barang siapa berhubungan badan dengan istrinya Membaca doa Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan Dan jauhkanlah syaitan dari anak Yang akan kau rezekikan kepada kami Berarti masalah hubungan badan Dikaitkan sama syaitan apa enggak? Sedanten gerak-gerik Sampaian ten omak Mesti disuruh Nabi hati-hati Karena disitu ada Keikut sertaan syaitan Tadi masuk rumah Dikaitkan Nabi sama syaitan Tadi ketika makan Dikaitkan Nabi dengan syaitan Ketika tidur Dikaitkan Nabi dengan syaitan Ketika mau berhubungan badan Dikaitkan Nabi dengan syaitan Makanya supaya syaitan tidak ikut andil Dalam perkara itu tadi Wajib kita menjalankan Apa tadi? Adab-adabnya Masuk rumah Bismillah Assalamualaikum Sebelum makan Baca Bismillah Sebelum Apa tadi? Tidur Baca surat Ayat kursi Sebelum berhubungan badan Baca doa tadi Nah sekarang masuk kamar mandi Kira-kira dikaitkan Nabi dengan syaitan Atau enggak? Dikaitkan Kata Rasulullah Kalau diantara kamu Ingin masuk kamar mandi Bacalah doa ini Bismillah Allahumma inni A'udhu bika Minal Khubuti Wal khaba'iti Coba artinya Ya Allah aku berlindung kepadamu Dari syaitan laki-laki Dan syaitan perempuan Pertanyaan saya Berarti dikaitkan dengan syaitan enggak? Dikaitkan Jadi kesimpulan yang nyatan pak Semua gerik-gerik Gerak-gerik Sampai yang di dalam rumah Itu harus ada Adab islaminya Kalau enggak Syaitan ikut bermain disitu Makan Jangan tangan kiri Kata Nabi Kul biyaminika Makanlah dengan tangan kananmu Fa'innas syaitana Ya'kulu Wa'yashrobu Bishimalihi Karena syaitan itu Makan dan minum Dengan tangan kiri Selalu dikaitkan sama Syaitan Gerak-gerik kita Di dalam rumah Makanya harus Diterapkan apa tadi? Adab-adabnya Contoh lagi apa? Kalau kamu itu Malam hari sudah tiba Apa kata Nabi? Tutuplah Cendela Kalau sudah adhan Kata Nabi Adhan apa? Maghrib Kata Nabi Tutuplah apa? Semua pintu-pintu Bacalah Bismillah Dan Masukkan siapa? Anak-anak kecil Makan Biyan itu benar Loh Ayo Sedal Loh Adhan Mulai Mulai Itu benar Dalam? Nopun Nopun Ini kuwantan khadisi Kata Rasulullah Kalau sudah Ya Mahrib itu Syaitan berkeliaran Dimana-mana Maka tutuplah Pintu-pintu Kalian baca Bismillah Dan juga Cendela-cendela Kalian baca Bismillah Dan Tahanlah Anak-anakmu Jangan boleh keluar Sampai kalau sudah Gelap Malam Boleh keluar Tidak apa-apa Tapi waktu Sori-sori Itu berbahaya Waktu Matahari tenggelam Dan Adhan Mahrib Itu Disuruh tahan Dan kata Rasulullah Kalau malam hari Tutuplah Bejana Bejana Apa bejana itu? Piring Mangkok Panci Disuruh nutup Sama nanti Genuk Gak boleh dibuka Sumur Ya Ya gak usah lah Kalau sumur Tapi kalau ditutup Ya gak apa-apa